Siops, bolski banget. Nah, udah mulai rekam. Oke. Gimana? Kalo bawa dulu, Bapak Pendeta. Oke. Thank you banget nih Bang Bani nih. Udah mau kenal itu, belum pernah ketemu sebelumnya ya? Iya, belum pernah nih. Kenalan dulu berarti. Yosef, Yosef Bang Bani. Thank you banget. Halo, Mas Yosef. Saya Ibrani Pandeyan. Ini juga... Jujur aja, sebelumnya ngasih tau lo, Win. Dia di rumah, jadi istri sama anak tuh kalo misalnya gue lagi nontonin vlognya Bang Bani tuh ikutan juga istri sama anak. Waduh, mati gue. Sama istri gue tuh ikut-ikutan tau, budo, segala apa. Terinspirasi juga. Wih, luar biasa ya. Terima kasih loh. Tapi kalo misalnya ada kata-kata yang kurang senonoh, mohon maaf nih, Aksu. Aman. Justru pun sedih. Iya, itu loh. Betul, betul, betul. Bang, BTW ini orang nyebelin banget sih. Keyboard bisa, nyanyi iya, main bass iya, nge-gitar. Wah, ini nih. Mau disikat tuh mau nih. Ini berbahaya nih. Justru itu tuh yang apa ya, jadinya akan bagus untuk kedepannya nanti. Amin. Demi cicilan, Bang Wani ya. Demi cicilan. Betul, betul sekali. Berarti kalian di Taiwan nih ya. Emang gokil, gila. Nice, nice, nice. Iya nih, belum ada gig kesono nih ya. Bisa diatur lah ya. Ini nih, banyak gig nih. Siops. Pokoknya tinggal tunggu panggilan. Oke lah, Bang. Kita langsung nih, Bang ya. Sikat. Pokoknya dibawa nyantai aja lah, Bang. Siops. 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 Waduh. Oke, oke. Ntar ya. Ntar ya. Yes. Oke. Intro dulu, Bang. Siops. Ini lagu. Ini lagu. Orang Indo di sini, Bang yang nulis lagu ini, Bang. Oh ya? Ini siapa nih? Jim Willis namanya. Jim Willis. Anjay. Keren loh. Lumayan dong. Bagus gitu. Dia sama Yoswagian ya, Bang. Oh, iya, iya, iya. Yoswagian, iya, iya. Yo, Mas. Oh. Oke. Siops. Yo, sobat muda pendengar siar. Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Kembali lagi dengan gue di sini. Blitz Musik setiap hari Selasa, 20 menit ke depan. Langsung aja. Di pekan ini ada sesuatu yang... Wih, ini gue udah gak bisa ngomongin pakai kata-kata lagi nih kolam muda nih. Karena apa? Kita banget-banget kedatangan tamu di studio pada saat ini. Ini... Langsung aja gue kenalin dari orang yang pertama nih kolam mudanya. Yang pertama ini gue pengen kenalin... Doi adalah seorang... Nyebelin sih orangnya sih ya. Kena apa aja bisa. Kedram bisa, ngebass iya, main keyboard, nyanyi. Oh, lengkap deh. Terus ditambah lagi. Doi ini seorang aktivis gereja ya katanya ya. Katanya sih gitu ya. Nice. Josep Marunduri. Halo. Gini ya. Kok garing amat ya? Gini ya. Gini ya. Aduh. Berikutnya, berikutnya nih. Ini kalo gue mau kenalin sih panjang banget nih ya. Punya guess-nya ini panjang banget nih, men. Perkenalannya. Profilnya ya? Profilnya panjang banget. Lu mau keluar dulu gak? Eh, gue... Langsung aja nih kalo muda. Kalo misalnya gue bacain profil singkatnya nih ya. Ini gak singkat nih, panjang juga nih. Kelahirannya mana dok? Gedenya di Jakarta. Bener gitu ya. Terus udah... Yes. Gua single. Ya kan? Satu bentuk bumi. Ya bukan banget. Bentuk bumi. Juga ini bulat atau datar loh. Iya, iya, iya. Bentuk bumi bukan ya? Kayaknya... Iya deh. Itu bikin orang jatuh. Bikin tau tuh. Terus yang berikutnya... Betul. Satu lagi. Satu lagi ya. Ada singlenya satu lagi bang ya. Branade. Yes, betul. Bulat atau datar 2017. Pergi di 2018. Terus ada lagi sekarang nih. Satu rupa. Satu rupa. Oh iya. Brenade kan ya? Bukan. Yes. Brenade. Brenade. Betul. Pada akhir... Pada akhirnya sih bebas sih. Bisa beranade. Bisa bernade. Bisa... Beranat juga ada yang panggil. 20 tahun di Taiwan. Ini lo kecilan gue. Terus abis itu kalo muda ada satu rupa juga ya. Dalamnya juga ada Mas Rayendra. Natania Jualim. Pajar Adin Degroho. Terus tambah lagi Bang Manny. Wah luar biasa. Yes. Dan kerjasamanya kalo misalnya kita ngeliat dalam vlog-vlognya yang seru-seru ya. Ini dari siapa nih? Dari Teja Sumendra. Sumendra. Adera. Adera. Aisha Isyana. Isyana. Glenn Fredly. Wih Glenn Fredly. Itu sih. Siapa lagi? Olivia Hutagalung. Terus... Afgan. Afgan. Lu keluar lagi Man. Gue masih panjang ini Bang. Maksud lu. Panjang banget. Langsung aja nih kalo muda. Ibrani Pandeyan. Wuuu. Yo, what's up? Lu. Lu. Luar biasa nih. Apa kabar teman-teman yang di Taiwan? Kenapa dulu? Kenapa dulu Bang Manny? Yes. Ini ada sebutannya nggak pendengarnya nih? Nggak ada. Acaranya dulu apa nih Men? Acaranya... Tadinya... Acaranya kan Blitz Musik Bang. Oke. Teman-teman aja sih gitu. Oke. Berarti teman-teman Blitzers? Ya Blitzers. Selamat. Win. Hahaha. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semoga sehat selalu ya. Pokoknya yang penting. Amin. 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 Ini kayaknya dream come true banget ya Win ya? Iya. Udah dari... Aduh bisa aja nih. Berapa lama ya? Eh. Gue sebenernya ngefans udah lama sih. Kayak dari... Dari seratus kalau nggak salah gue nonton vlognya. Vlognya? Dari seratus. Eh, gue justru kasih tau lu, Men. Oh iya. Gue dulu nonton Bang Bani. Jadi gue... Oke. Kan kayaknya... Wih ini seru juga nih, Men. Sama siapa aja semuanya. Apalagi backstage-nya kan. Terus banyak apa... Ngasih-ngasih... Terutama... Masalah cicilan itu tuh Bang Bani tuh. Itu yang bikin... Gampang sih. Itu asli. Dan asli ya. Pertama kali gue nonton vlog ini. Iya. Gue tuh sering nonton vlog yang lain juga. Vlog yang lain kan... Maksudnya bukan keren loh. Di mobil. Rumah aja keren. Hahaha. Tapi asli ini... Rumah... Jujurnya Bang Bani ya? Iya, iya. Kan. Gue juga dulu... Bener, 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 bener. Gue anak pulogadung. Fisik ini udah fisik nih. Eh bukan. Dompet. Hahaha. Gue anak pulogadung main Jakarta. Gue tinggal di kontrakan juga. Gue tau. Iya. Tapi asli sih. Support istrinya. Terus kontrakannya. Terus apa... Hal-hal pengalaman yang udah dibagiin tuh. Bikin gue tuh jadi... Berurai air mata lah. Setelah kali nonton. Aduh. Aduh. Ini buat temen-temen kalo misalnya belum tau nih ya vlognya apa. Kasih tau dulu dong vlognya apa. Ibrani Pandeyan. Namanya apa? Ibrani Pandeyan. Cici-ci gitu aja. Cici-ci gitu aja. Cici-ci. Hahaha. Iya, iya. Cici gitu aja. Bener. Cici gitu aja vlog. Sebetulan memang ya bikin itu. Dan daily vlognya tuh ya musician's life itu. Seru ya bener. Seru. Inspiratif banget ya itu ya bener. Itu kalo boleh tau Bang Bani udah dari tahun berapa bikin? Pertama kali? Pertama kali tuh yang gue inget banget itu 2016 awal. Jadi dari 2015 tuh udah kepikiran bikin sebenernya. Cuman waktu itu. Ya kasihan. Belum ada kamera. Belum. Belum punya laptop buat. Maksudnya laptop yang. Yang istilahnya apa ya. Yang compatible buat. Ngedit gitu. Waktu itu. Sempet punya laptop. Laptop dulu sebelum yang sekarang. Laptop itu gue. Istilahnya gue edit kan. Terus karena VGA nya gak kuat. Jadi gambarnya burem gitu. Gue bilang. Aduh nih kayaknya belum bisa nih. Yaudah akhirnya. Waktu itu. Ya masih apa ya. Ya masih terbatas lah. Sampai akhirnya. Ya iya Tuhan kasih rejeki. Terus. Kesampean beli kamera. Beli laptop. Yaudah dari situ 2016. Langsung bikin deh. Jepret. Begitu terbangnya tinggi banget udah. Justru malah. Justru malah gak langsung. Malah kan itu. Gue dulu inget banget. Awal-awal bikin vlog tuh bener-bener. Ya gue sebenernya gak berusaha. Gak apa ya. Maksudnya. Gak ngarep. Gak muluk-muluk lah. Misalnya 500 views. Oh enggak. 10 views aja tuh. Gue udah seneng banget gitu. Itu pun kayaknya gue mulu yang nonton tuh. Jadi gue ulang. Gue tonton. Gue ulang lagi. Iya. Seseneng itu sih. Eh YouTube ada gak? Ada pinjem dulu. Langsung dicari nama kita sendiri. Klik sendiri gitu. Hahaha. Iya. Sejam sekali liatin ya. Berapa nih. Berapa yang nanti ya. Iya bener. Itu gue melewati momen-momen itu sih. Melewati masa-masa itu. Dan apa ya. Lucu aja sampe akhirnya kayak. Ah udahlah upload aja udah. Maksudnya gue gak mikirin. Pada akhirnya udah upload terus aja udah. Kayak gitu. Ngaco sih dulu. Mulai episode berapa tuh Bang Bani? Mulai kayaknya udah mulai. Uh lumayan orang-orang mulai banyak aware dan tau. Oke. Jadi kalo gue ngeliat dari sisi gue ya. Waktu itu tuh jaman. Pokoknya yang bikin tiba. Yang bikin subscribersnya tiba-tiba. Tiap hari tuh naik. Itu pas si intro paradoks tuh. Oh. Yang gue latihan sama Ray sama Yang Jai. Oke. Gue pikir sama Adera Bang. Oh enggak. Jadi sebelum itu memang udah banyak. Ada yang tau gitu. Maksudnya ada beberapa. Siapa ya. Maksudnya musisi-musisi doang tuh waktu itu. Jaman Adera. Pokoknya bikin subscribers tiba-tiba. Gue juga kaget banget waktu itu. Ya itu pas yang. Latihan intro paradoks. Itu pertama kali langsung. Buset nih kenapa jadi. Banyak gitu. Subscribersnya kaget sih. Susah banget itu. Lu ada ngulik. Gue ada ngulik. Tapi malu gue liatnya. Kagak. Mas Darun pasti bisa tuh pasti. Masih bang. Tapi ajur banget bang. Dia like banget lu. Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Gue kan taruh Instagram nih. Gue kalo tiap kali kebetulan. Lihat lagi. Aduh. Najis banget ngeliatin lu. Hahaha. Kagak. Bohohoho. Emang. Hahaha. 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 Kita langsung. Kita langsung di pertanyaan pertama. Mungkin banyak orang yang ngerasa bang Ibrani itu. Sosoknya apa sih. Memang banyak orang tau. Oh. Ibrani Pandian. Seorang musisi. Tapi. Itu juga. Bang Bani. Semua jalan ya. Daber. Iya lu. Di radio tuh. Daber. Iya lu men. Ini kerjaan gue disini. Hahaha. Hahaha. Ya kan. Basis iya. Basis iya. Vokalis iya. Vokalis iya. Main gitar. Sama kayak Mas Yosep juga tuh. Sama tuh. Banyak tuh. Dia bisanya tuh. Gue emang nyebelin semua sini. Pokoknya paru. Gue ada ya. Apa lo mau gue ada. Betul. Bubut juga. Last gue bisa tuh. Kalo ada alatnya. Bisa gue. Soal spang. Hahaha. Oke bang. Pertanyaan pertama nih bang. Yang gue penasaran banget nih bang. Oke. Alat musik kan beda semua. Dan secara pekerjaan di atas panggung. Entah di studio atau di atas panggung. Mindsetnya juga beda nih. Nah. Yes. Abang ini. Lu itu lebih suka dipanggil seorang gitaris. Atau seorang basis. Gitaris. Hmm. Pada akhirnya sih. Gue lebih seneng. Apa ya. Maksudnya lebih seneng. Dibilang musisi sih. Makanya. Gue gak. Istilah. Di beberapa. Maksudnya kalo ketemu siapa gitu. Sama. Ada beberapa juga yang nanya. Lu lebih seneng. Dibilang gitaris. Atau basis. Ya pada akhirnya. Memang musisi sih. Gue lebih seneng dipanggil musisi. Karena. Tapi bener. Pada akhirnya. Mungkin Mas Yosef juga. Ngerasain hal yang sama. Ketika kita main di instrumen yang lain. Gitu. Bener. Mindsetnya pasti beda. Kayak. Klik gitu. Kayak. Ketika main gitar. Oke. Gue mindsetnya harus jadi kayak. Sebagai gitaris nih. Gitu. Walaupun. Sisi basisnya tetep gak bisa diilangin. Gitu. Kayak. Pengen tetep ada basnya. Kalo lagi cengcet. Pengen. Kayak gak mau keliat. Kedengar ngosong gitu. Jadi. Ya. Lebih seneng dipanggil musisi sih. Gitu. 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 Tapi maksudnya gimana ya. Misalnya sama-sama basis nih. Paling takut. Paling takutnya. Gak tau lagunya. Terus jebret. Main gitu. Itu paling. Kenapa. Lu harus ada di on time di beat pertama lu dari seluar gitu loh. Iya. Kalo misalnya kita kan gak tau lagu. Iya. Keluar di beat kedua juga gak ngefek kan. Main tipis-tipis. Iya. Betul. Iya. Tapi kalo di bass gila gak tau lagunya. Itu kan. Uh. Gimana cara-cara sih. Emang bener-bener beda sih. Bener-bener beda. Apa? Bener-bener beda. Betul. Betul. Kalo boleh tau Bang Bali. Berarti pertama kali belajar gitar dulu ya. Baru bass bener ya. Betul. Justru. Zaman awal-awal tuh memang gitaris dulu. Cuman kan zaman dulu tuh ada istilah gitaris ritem. Nah. Kan ada gitaris melodi sama gitaris ritem tuh. Nah. Gue tuh gitaris ritem. Bilangnya. Gitu ya. Dan itu bokap-bokap yang ngajarin? Iya. Awal banget pasti bokap-bokap yang. Kebetulan memang. Gue besar di lingkungan yang istilahnya apa ya. Maksudnya. Setiap hari tuh musik mulu. Entah bokap main gitar. Entah bokap. Waktu itu belum gak ada keyboard. Jadi main gitar. Atau karokean. Atau. Apapun itu. Nyanyi di gereja. Gitu. Jadi bener-bener. Setiap hari tuh memang secara. Tidak. Apa ya. Secara alam bawah sadar gue kayak. Dicekokin terus sama musik gitu. Oke. Oke. Gitu. Yang di. Bang. Kalau misalnya balik kampung nih bang. Lagi mudik. Beneran kalau. Maaf ya. Kalau bokap lagi main itu. Bener spekernya itu di depan rumah gitu bang. Oh yes. Of course. Itu pun gue juga. Itu pun gue juga. Kayak. Ini gak apa-apa nih gitu. Gue kayak. Tapi emang dari. Iya. Dari. 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 Bokap nyanyi. Dan itu. Gede banget. Jadi dia kayak. Usaha sound gue kan. Jadi sekalian ngetes nih. Seberapa. Kedengerannya nih. Apa. Speakernya dia nih gitu. Itu. Berarti itu emang. Satu. Satu daerah lah ya. Mau udah tau. Kenal. Kenal ya. Tau ya. Nah. Jadi. Ya. Jadi memang kebetulan. Bokap tuh. Kayak apa ya. Gue bilangnya. Bukannya. Bukannya sombong. Cuman apa. Jadi bokap tuh kayak. Memang. Apa ya. Orang bener-bener. Kenal dia banget. Disitu. Karena dulu bokap. Zaman mudanya. Punya bioskop. Jadi bokap dulu. Bokapnya bokap. Punya bioskop. Di kampung itu. Dan itu. Cuman dia doang yang punya. Jadi. Disitulah. Orang-orang kenal. Gitu. Dan identik. Memang identik dengan. Jadi. Bilangnya tuh. Keluarga pandean tuh. Identik dengan musik. Gitu. Jadi memang. Ya bisa dibilang. Semi-famous lah dia. Di kampungnya. Jadi. Aura-aura. Selebritis tuh. Udah ada. Ada dua titik. Hahahaha. Wah kita aja. Kenapa. Enggak banget. Luar biasa itu. Keren banget. Eh gua sampai mau nanya apa. Gua bingung loh. Gua. Hahahaha. Huh? Lagi canggung gua keliatan gak sih? Dia. Dimana. Masasanya ancur banget. Serius. Ah tapi. Ayu dong. Mas Darwin ayo dong. Pertanyaan kedua nih Bang Oke Bang kan Basis juga nih ya, kita sama-sama basis nih Bang Cih, gue ngesamain dia sama basis Kayak sama Iya kan emang sama-sama Rilis single pertama Bentuk bumi Bulat atau datar Kan biasanya Kalau basis kan bikin single pertama Ngeslep lah Tapping-tapping lah, apa segala macem Bikin yang bumi, yang susah, copnya banyak Nah kenapa Gue pertama kali ngedenger, gue pikir Uh Bang Wani mau keluar single nih Oh pasti model-model kayak Barili Kumahwa gitu loh Solo-solo miring Iya, iya, iya Ternyata yang keluar begitu Bang, kenapa Bang? Maksudnya lebih nge-pop Nah, ya Bener, jadi itu tadi yang gue bilang Kenapa gue gak pengen dipanggil sebagai basis Atau gitaris gitu Karena memang Pertama ya, pertama Gue gak bisa yang solo-solo gitu Gue gak bisa tuh Yang cetak-cetak Yang bikin Bikin lagu instrumental gitu Gue gak bisa tuh Beneran, beneran Ben Parahoknya Tapi bener Iya, gue ngerasa kayak Ketika nanti gue bikin karya Emang dari dulu gue pengen Bentuknya tuh sebuah lagu Karena Gue ya dari kecil juga Memang seneng nyanyi kan Cuman Waktu itu Masih belum ngerti Cara nyiptain lagu tuh kayak gimana sih Gue masih belum tau Sampai akhirnya gue mulai Ya denger-denger lagu Denger-denger lagu Dan Gue emang kepengen Kayaknya kalaupun gue bikin album gitu Atau Sama band Atau sama Misalnya nanti gue solo gitu Gue emang lebih pengen Sambil nyanyi sih Karena Ya itu tadi gue Gue Apa ya Mempredikatkan Anjir bahasanya gak enak banget ya Pokoknya gue Gue gak mau dibilang basis gitu Karena Ya pengen lebih ke Si general aja gitu Kayak gitu Dan beneran Gue tuh gak bisa yang Bikin kayak Berry gitu Yang solo Yang full skill Full skill Beneran Beneran Jadi gue suka mentok gitu loh Jadi Kadang itu suka kepikiran juga Wih bikin instrumental Seru kalinya Terus pas nyoba gitu Kayak Ah anjir Gue gak bisa sih Memang Ilmu gue tuh Ya segini aja udah Jadi kalau buat Beneran Beneran Tapi tuh Itu bener Itu gue ngerasa tuh Kayak Sampai detik ini ya Gue bisa main nama siapa Main nama siapa Gue ngerasa apa ya Kayak Gue beruntung aja sih Maksudnya kayak Apa ya Tuhan Ya mungkin Tuhan udah liat gue Dari dulu kayak Gila nih bocah Kayaknya susah payah banget Gitu yaudah Ini lu gue kasih deh Gitu sekarang gitu Karena Tapi gitu Gue ngerasa Kok gue juga sampai detik ini gitu ya Maksudnya Beneran Ini bukannya gue ngerasa Gue ngerasa Kok gue bisa ya Gue juga gak tau gitu Sampai detik ini pun Gue ngerasa Kayaknya gue masih harus Banyak belajar lagi gitu Cuman Ya itulah Jalan-jalan Tuhan tuh Kita gak ada yang tau Kadang-kadang Oke kolamuda Kita potong dulu nih Kolamuda Kita akan ketemu lagi Dengan temen-temen semua Kita akan melanjutin Obrolan ini di pekan depan Jadi mungkin Stay tune aja Ini sesi pertama doang ya Masih ada sesi berikutnya Kolamuda Jadi temen-temen stay tune Jangan kemana-mana Kita akan lanjut lagi Di pekan depan Tapi kita rehat dulu Sampai ketemu lagi Kolamuda Bye-bye Bye-bye Seminggu lewat nih ya Ceritanya Seminggu lewat Oh gitu ya Jadi dikasih anjir Dibikin penasaran ya Men IG lu tuh gak ada yang ngomong Men dari tadi men Itu ada seribu Eh tapi ini gue aneh Kenapa ya Kalau gue ngomong nih Gue ngomong nih ya Kalau gue ngomong Pas kalian ngomong Jadi suara kalian Ilang kadang-kadang Kalian gitu juga gak? Enggak Lancar banget dari tadi ini Maksudnya pas tabrakan Coba ya bentar Tabrakan ya Iya jadi ketika Ketika misalnya Lu ngomong Coba lu ngomong Nanti gue samperin Nah Audio kalian langsung hilang Iya Coba enggak Bentar nih Takutnya dari gue Sebentar ya Gue copot ini dulu Bentar Kalau ngeliat signal disini sih Oke-oke aja sih Gue copot dulu Bangnya coba ya Nah Takutnya di gue nih Makanya Bentar Suara lu meledak Suara lu meledak Jake Oke Nah ini ilang nih gue Sebentar Halo Halo Jake Ada Ini ada nih Ada Coba lu ngomong Gue ngomong ya Kita ini Tabrakan gak Halo 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 Nah iya bener tuh Kalau gue ngomong Kalian hilang Set Kenapa ya Ntar dulu Penasaran juga gue Jumlah mungkin ya Coba Check Check Bisa nih Oke Oh iya Berarti bener Berarti kayaknya Gue gak tau Kalau nyampe di guanya tuh Ketika lagi ngomong gini Lu misalnya Lu ngomong gue samber Jadi mati Lu nya Cuman mungkin Kayaknya dipeneri Nah ini nih Tuh Begitu lu ngomong tadi Set Mati Matinya langsung Ilang gitu Bener-bener Ilang Jadi kalau lu ngomong Gue timpalin Ilang tuh lu Set Ntar begitu gue Deklar ngomong Baru ada lagi Tapi kalau misalnya Disitu aman Gak apa-apa sih Cuman gue paling agak Jadinya gue agak Meraba-raba Kalian ngomong apa Nah itu tuh Ini kayak itu tuh Gue gak bisa tuh Dengar suara lu Ini ngomong-ngomong Dari rumah nih Bang-Bani Iya Iya ini di kamar gue Nih ini sofa Sofa bednya Dilipet dulu Nah Nih Kebetulan pake lighting Jadi Seolah-olah Professional Profesional Nah ini Sofa bednya Lagi dilipet Gue tuh Udah Udah 6 tahun Tidur ya Pake sofa bed Selama ini Mau budo Apa? Nah ini Ilang nih Sorry Halo Kecil Ini kecil Suara kita yang kecil Jadi kecil Nah gini Kalau gini Nah ini udah Nah ini udah Bentar ya Disini sih Kedengeran semua Jelas banget Aman berarti Kalau disana Enggak Gak apa-apa Cuman gue paling agak Meraba-raba Kalian ngomong apa aja Dari tadi kalian Gak meratiin ya Gue ngeraba-raba ya Gak keliatan ya Enggak sih Enggak sih Itulah hebatnya gue Gak jadi tuh Gue kayak Berusaha Anjir Ngomong apaan ya Pas gue lagi ngomong Tes Untung Langsung kedengeran Gitu Yaudah aman lah Ini gue harus Ganti kostum Apa gimana nih Mesti ganti kostum Gak usah Gak usah ya Gak usah 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 Ini ngomong-ngomong Berarti Apa bener-bener Di rumah aja ya Ini Bang Bani ya Wow Sangat di rumah aja Sangat Hancur sih Hancur Hancur banget PSBB udah Udah dilonggarin Bang Bani Mulai katanya Ini mulai Tanggal 4 Tanggal 4 Tanggal 5 nya Udah dilonggarin Katanya Tapi Itu belum ada kabar Lebih lanjutnya lagi Dia mau Si Mas Darwin Mau ngikut Gue bilang Ngapain Ini langsung Curhat gitu Bang Bani Langsung Sep Gue ditolak nih Sama Bang Bani Kenapa Sumpah 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 Gue tuh Apa pas Gue pertama kali Follow ya Follow Mas Darwin Gue bilang Anjir nih Orang sangat banget Maksud gue Untuk Apa ya Kan Mas Darwin Gak tau Bukan Maksudnya full time musician Atau Lebih ke Atau lebih ke Setengah hobi aja Cuman gue ngeliat Untuk ukuran Hobi Orang bisa Bisa banget nih Di Jakarta Ini rekam nih Beneran Beneran Sumpah Gue beneran Gak bohong Maksudnya Tipe-tipe Apa ya Tipe-tipe Session banget Session banget Menurut gue Beneran Sumpah Demi Tuhan Yesus Gue gak bohong Aduh Bobo Tuhan Lagi udah dong ini Aduh Ngeri Udah Oke 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 Kita lanjut lagi nih ya Nah ini ilang nih Suara kalian nih Halo 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 Ada gak Nah ini ada nih Nah ini ada Tadi yang pertama Ada sedikit Ini sih Yang unik sih Jadi ntar gue buka Tutuplah pas awal Dan akhir acara aja sih Bang ya Oke oke Yuk Kita pake Lagu yang sama aja Kita ya Yuk 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 Kedengeran gak? Ya kedenggeran gak? Kedengeran mau ini ya? Musiknya ya? Oh enggak Gue matiin Musiknya? Halo Musiknya? Musiknya dengeran Musiknya dengeran Musik Bentar gue lagi mati Oh Hilang nih Suara ini Suara musik doang Suara musik doang Ben Tidak? Hilang Hilang Sil Salah musik doang Yau Sobat pun Dengar setia Radio Tewaan Internasional Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Pung disini Dalam masalah Bullets Music Setiap hari Selasa Kita balik lagi Pembahasan di pekan kemarin Kalau mudah Sebenernya gak pekan kemarin ya Karena ini sekali rekam Tapi kita bagi Jadi dua nih Biar kesannya kayak Wah penasaran gitu loh Tapi sebenernya Gatau juga nih Kalau mudah Mungkin Dari yang sesi pertama Mungkin teman-teman ada Udah dia nonton Satu minggu berlalu Siapa tau ada pertanyaan Langsung aja ke Facebook RTIRI Siapa tau juga Kita bisa langsung berinteraksi Lebih lanjut lagi Yuk Kita lanjut lagi Kalau mudah Sikat 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 Loh Lanjut dong Lanjut dulu Ntar Parah Parah gue berusaha nih Banyak banget panelnya Mixernya dua hari ini Gokil gak? Ceritanya kan kita baru-baru Ketemu lagi nih Apa kabar bang Wee Ketemu di balawat Wee Kabar baik banget Gimana? Seminggu ini gimana nih? Setelah seminggu ini Woi seminggu ini Biasa baik-baik Alhamdulillah sahab Baju gak ketinggalan Seminggu nih Oke Oke lanjut Loh? Kok gue yang lanjut nih ya? Ini Kan perpandanya dia lo Oh iya Iya Oke Terus Emang Langsung aja nih Kebetulan ada aktivis gereja nih Oke Muka lu gak mirip sih Ke aktivis gereja Kiripnya aktivis apa nih? Aktivis ini Kemanusiaan mungkin Gay G G G G LGBT G G Terus Oke Menurut Bang Bani nih ya Ini pertanyaan sekitar musik juga Tapi ada sering Oke Ngerempek-ngerempek Soal dokan Oke Menurut Bang Bani Musisi yang pelanai gereja itu harus dapet PK gak sih? Eh jom gue bunyi nih Eh gue jalan dulu ya Ini bukan pertanyaan yang seru banget nih Harus gak? Karena dia juga Jadi pertanyaan yang seru banget nih Oke apa-apa maaf Enggak karena dia juga Gak kedengeran Kebetulan lagi punya musisi juga di gerejanya Oke Nah dia sekarang lagi males bayar Terus gue bilang sama dia Lu gak boleh gitu Orang yang akan juga butuh transport men Gitu loh Untuk catatan nih Bang Bani Kita dulu di Jakarta Main di gereja Main musik Ya sama juga Terima-terima PK juga Keliling-keliling juga Dulu sama juga Itu sih ya Betul Emang Oke Jadi gimana enak? Gue jawab nih Ini Ini Sekali lagi Tolong Jangan judge gue ya Tolong jangan judge Tapi ini menurut Ini menurut pandangan gue gitu Kalau ditanya Musisi yang pelayanan itu Harus dapet PK atau gak tadi ya? Bener gak sih? Iya ya Kalau menurut gue Tidak harus Kalo menurut gue Iya kalau menurut gue gak harus Karena gini Sekali lagi nih ya That's why makanya Mungkin ada beberapa yang udah tau bahwa Gue Kenapa gue gak pelayanan gitu Kenapa pada akhirnya gue gak pelayanan Sekali lagi bukan gue gak mau Cuman pertama memang gak ada Memang gak ada yang ngajakin gitu Gak ada yang ngajakin gitu Nah kedua Kalaupun gue mau pelayanan Gue gak mau Misalnya Kak Boleh tau gak PK-nya berapa? Nah gue gak mau gitu Maksud gue Gue gak Bukan gak butuh Bukan sombong Cuman Gue melayani karena emang Gue pengen Eh gue Mau pelayanan karena emang Gue mau melayani gitu Maksudnya Gak ada embel-embel Gue nyari Istilahnya apa ya? Nyari uang lah Di gereja gitu Jadi menurut gue Gak perlu sih Karena ketika Apa ya? Tuhan kan udah Istilahnya udah ngasih lo hidup nih Udah ngasih lo nafas gitu Udah ngasih lo Ya segala yang lo butuhkan mungkin Jadi Ketika lo diminta untuk melayani Tuhan gitu Harusnya sih Ya lo gak perlu ngerate Ataupun Mungkin kalau misalnya dibayar Kalau lo mau terima gak apa-apa Tapi bukan berarti lo harus Oh gue kalau pelayanan PK gue harus segini bro Kalau menurut gue Harusnya malah gak perlu sih Kalau gue ya Kalau gue gitu Jadi Ya itu sih Kalau bentuk pelayanan Menurut gue Gak bisa diukur dengan Ini sih Uang Kalau gue nih ya Kalau gue Jadi kalau nanti ada yang denger Gak setuju Gak apa-apa Maksudnya Ini kan pendapat gue Kebetulan aja lo Ada dia Tapi gak tau ya Gue tadi kaget ya Gue pikir lo itu malah Pro yang bayar Oh tidak Karena kecuali Kalau misalnya Buat kerja ya Maksudnya gue Kalau nge-session Oh iya Gue jelas akan Ngerate itupun Dengan orang-orang yang Sekiranya gue gak kenal Tapi kalau kayak Misalnya mas Darwin Atau mas Yosep Ngajak gue Ayo bang nge-geek yuk Terus Terus apa Bayarnya berapa bang Ya elah Terserah Gue pasti akan jawab gitu Karena Ya menurut gue Apa ya Ya karena udah kenal aja Maksudnya udah temenan Kecuali misalnya Memang secara Kayak Kayak misalnya mas Darwin gitu Misalnya bang Tapi gue tetep pengen Bayar lo bang Yaudah terserah Tapi gue gak ngerate Gue paling bilangnya Kayak gitu Kayak gitu Nah gue Gue setuju juga sih Gue pikir Tapi Gue pikir gini Kalau misalnya Emang ada orang-orang yang memang Kayak misalnya nih Kayak Bang Bandini Memang kan apa Full-time musician ya Memang kan Apa Mata pencaranya Pemain musik Kalau gue pikir sih Enggak ada Kalau menurut gue Enggak ada salahnya juga Memang gereja tuh Harusnya mensupport ya Para-para Pemain musik Yang memang Mata pencaranya itu Di musik Gitu Dan Ya kayak Nih kalau kita ngomong Alkitab Nih Cie Ya betul Ayo dong Ayo dong Gue seneng banget nih Ya Gitu ya Artinya apa Artinya ya orang udah kerja Ya dia Dia berhak lah Mendapatkan upahnya Gitu ya Nah tapi Kalau misalkan memang Si pemain musik sendiri Ngerasa Enggak butuh Gitu Gini Dan pengertian Enggak perlu dibayar lah Atau mungkin Ya sekedar segala macem Gitu kan Gue pikir itu harus diapresyat sih Gitu Betul Betul Justru Arti pelayanannya itu kan Lebih berasa Karena ada orang ngerasa Wih ketika dia memberi sesuatu Gitu kan Dan tanpa Ada timbal balik Itu bikin kita tuh jadi Gimana rasanya ya Berkendamnya Yes Itu lebih Berasa artinya Pelayanannya Bukan kayak kerja gitu kan Dan memang buat Yes Tapi kalau gue lihat Bukan dari ini Gue bukan bermaksud Untuk berargumen sih ya Maksud gue Ya entah musisinya Skillnya sampai mana Jadi Jumlah Apa ya Bisa dibilang Nilai yang udah dia berikan Untuk memberikan pelayanan Kepada satu Misalnya satu gerja Enggak menilai itu ya Kan Ya ya Misalnya ketika dia keluar dari rumah Ya kan Naik angkot Naik motor Bawa mobil Bawa peralatan Dan lain sebagainya Itu kan semua butuh Dokat Dokat Betul sekali Dan ketika itu udah Dihargai pakai materi Sementara lu melakukan ini Tanpa ada bantuan Dari manapun Ini juga kan Jadi si musisi itu juga Yang terbebani Gitu loh Bener Bener Itu ya Bukan Betul Bukan yang lain ya Bener Tapi memang di Indonesia Ada dua gereja sih ya Bang Wani ya Ada gereja-gereja Yang semua Yang pelayanan kan Yang pelayanan di gereja Enggak cuma main musik doang Ada yang jadi asir lah ya Ada yang jadi muka Yang lain lah Yang peres-peresin bangku Gala macem Ada gereja-gereja memang Ngasih PK Ada juga yang enggak Gitu Gitu ya Jadi memang tergantung Masing-masing gereja punya Betul Bener-bener Cuman maksudnya Menurut-menurut gue ya Yang juga dulu Banyak di musisi Men musik di gereja Masih main sih Gue sedih berasa sih Dulu gue Memang kan Hidup di Jakarta juga Bang Wani kan Maksudnya Apa Yang ngerantau Dalam pengertian juga Serabutan Kerja Akhirnya juga Ya Skill musik tuh Jadi Jadi pacul kita juga kan Betul Gereja yang memang Kasih kesempatan Untuk kita tuh Bisa pelayanan Dan dapetin PK juga Dapet ongkos segala macam Lumayan lah Buat nama-nama uang saku Gue pikir Ada tanggung jawab juga sih Dari si musisi ya Untuk Jelas sih Jangan sampai Jelas Betul Pelayanan Tapi Ya Sekedarnya Ini nama-nama Pelayanan Jadi Mau jelek Mau bagus Yang penting Pokoknya ya Masih untung Gue main kan Kalau gue main gimana Kan jadi Emang ada yang kayak gitu ya Ada juga Siapa siapa Mentang-mentang Gretongan gitu Lu lagi curhat siapa sih Sebenernya Ini kayaknya ada nih Di Taiwan ya Enggak Tapi Di Afrika bagian Utara Mana Gak justru Kalau Kalau gue sendiri Gue tanamin sama temen-temen Gue yang disini Yang main musik Justru kita Di gereja Itu Belajar bagaimana Memberikan Apa yang kita Apa Punya Skill Seperti Bang Bani bilang Tuhan udah ngasih Banyak kan buat kita Kehidupan Segala macem Dan berkat kan Cuma dari satu sumber ya Bisa dari mana-mana gitu Dan Saatnya sekarang Buat kita yang Yang ngeberi Buat Tuhan Beh Belajar tewe Ngeberi buat gereja Orangnya ilan Ini orangnya ilan bro Putus Putus ini Putus Gapapa Jadi kita Lanjut lagi nih Sambil pelan-pelan aja nih Bang Bani mungkin lagi tweak-twick Ape internetnya Kita buat disini Emang Emang ini Dua negara yang berbeda sih Jadi cukup jauh sih Kalau muda ya Ada kesalahan teknis nih Halo 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 Sampai putus ya Halo Halo Jelas 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 Kedengeran Anjis Tadi gue pas Gue mau mencet ini Mencet apa sih bang Gue mau mencet si voluma Gue kencangin Kok gak kedengeran Suara kalian Gue tadi Gak kedengeran nih Anjir Kenapa ya Ini gara-gara ngomongin gereja Ini iblis Gak seneng ini Anjir Gue sampe Kenapa ya Ntar nih Gak seru 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 Aman Bisa aman bang Cek cek Aman Aman bang Aman Jelas Anjir kenapa ya Ini suara kalian Suara kalian tuh tadi gak ada Gue sampe gini Anjir apa nih Apa nih Apa nih Kedengeran Masa sih Coba nih gue pake Gue pake earphone ini Bentar ya Gue takutnya dari sininya Ntar Bisa dipotong Jadi Bisa dipotong Iya Bisa dipotong Bolehnya Mungkin Sampai bala nih Oke Ini hilang Boleh Bukan asing Bukan yang mungkin lagi Gak dengeran bang Gak dengeran bang Gak dengeran Gak dengeran Disini Ngapain Gak orangnya hilang Mutus bang Mutus Kita lanjut lagi Ambil pelan-pelan aja nih Bukan yang mungkin lagi Tuek Nah gitu Cek 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 Nah coba ngomong bareng ya Cek 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 Tuh Iya Kenapa hilang ya Nih Nih Gapapa Ranjut aja nanti Itu tadi gimana tuh Keputus gitu Anjing Anjing Dari mana tadi tuh Ngobrolannya Ajaik Berarti mungkin Mesti Satu-satu kali ya Jangan langsung Overlapping gitu kali ya Ngomongnya Nah iya Jadi kalau gue Ngomong kayak gitu Misalnya gue Ketawa dikit ya Set Ilang Anjir Kesel banget Cek Lanjut sampe Oke Oke Ini seru banget tuh Gue suka nih Ngobrolan Ngobrolan Gini Justru emang gini Gini Emosi Gini 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 Asli Gini Gini Ntar Ngedit Youtubenya ini Lu edit-edit Ntar lu papip-papip lagi Justru jangan ngedit Jangan langsung ya Gini Gini Betul Artis lu emang Gini Soalnya bener juga bang Bani ya Maksudnya Karena Iya Eh Ntar Masuk Lu ah biar selesai Oh betul Masuk dulu ini Kalau mau segelar apa Kita ikutin aja bang Bani Ntar lu gak Ntar lu gak Ntar lu gak ngeditnya ntar Nggak keluar ongkos Ntar lu Ntar lu Ntar lu Ntar lu Lu ini gua bayar juga bro Oh bisa Ntar Eh Ntar lu Ntar lu Jangan berat om Ntar lu Ntar lu Ntar lu Ntar lu Dibayar Ini nih ya Kola Muda nih ya Tadi ada sedikit Biasa Ada sedikit kondisi teknis Tapi ngapain kita udah balik lagi Kepamani udah bersama kita Kita lanjut-lanjut lagi nih Kola Muda Ya Tadi kayaknya Lagi ngebahas tentang Masalah gereja nih ya Jadi apakah seorang Apakah seorang musisi yang Melakukan pelayanan di sebuah gereja itu Pantas untuk mendapatkan PK Kayaknya belum selesai itu ya Ayo Tadi di Taiwan bukan Lanjutkan dulu Nggak Sebenarnya itu tipikal Banyak kejadian dimana-mana sih ya Soalnya gereja sekarang Jujurnya udah jadi kayak Apa Kebutuhan ya Pemain musik Gitu Terutama gereja-gereja yang Rada-rada modern sekarang Banyak pemain musik ya Tapi ya itu dia Maksudnya Mesti sama-sama punya saling pengertian ya Dari pihak gerejanya juga Gitu kan Jangan mentang-mentang Wah ini pelayanan Iya kan Jadi Wah segala macem Jadi Sumber dayanya Waktunya Segala macem Kehidupannya juga Nggak diperhatiin Gitu kan Jadi kayak bisnis doang Gitu kan Pakai skill orang Nah tapi dari sisi pemain musiknya juga Ya juga mesti tahu Gitu juga ya Maksudnya kayak dari Bang Bani bilang Gitu kan Mungkin ternyata beda Mungkin sama Karena nggak semua gereja tuh Mungkin persembahannya kan Banyak gitu kan Iya Yang gue juga tahu Pernah pelayanan di gereja Cuma jemaat cuma 20-30 orang Dan banyak mungkin Ibu-ibu Segala macem Gitu kan Ya juga Ya kita mesti ngerti juga ya Namanya juga Ya kalau misalkan mau Apa Mau cari duit Dapetin duit dari musik Ya jangan di gereja harusnya Iya Nah bener Maksud gue Ya bener Betul Jadi Dalam kasus ini kan Dalam konteks ini Kebetulan Gue dapet penghasilan Yang emang gue kerja gitu Jadi ketika misalnya Gue ada pelayanan gitu Ya kalau bisa gue nggak akan Ngerate Harga apapun disitu Ya makanya balik lagi Kecuali kalau misalnya memang Istilahnya Nggak ada pekerjaan Ya istilahnya ada musisi yang memang Bener-bener menggantungkan hidupnya di pelayanan Ya nggak apa-apa juga gitu Tapi memang Kalau Apa ya Mungkin kalau bisa Bisa dibilang Jangan Jadikan PK itu Patokan gitu Kayak misalnya Ya kalau misalnya pun Memang Lo mau Apa ya Mau ngerate gitu Ya Ya nggak apa-apa juga gitu Cuman Kalau buat gue Kayaknya ya gitu Kayak gue ngerasa kayak Anjir gue dikasih Ibaratnya dikasih Apa ya Dikasih Kehidupan yang kayak gini aja Gue udah Seneng banget gitu Ibaratnya Mungkin Kesannya gue Filosofi banget ya Tapi Bener sih Bener sih Bener sih Gak tau ya Gue pada akhirnya Balik lagi ke yang Kalaupun misalnya Gak ada Gak ada PK Ketika gue misalnya Dapet gig pelayanan Ya udah gitu Gak masalah Berarti Gue gak tau kenapa nih ya Jadi denger cerita lu berdua Gue jadi mikir Ketika yang ada Ada namanya Udah perbandingan ya Dan tadi Bang Mani bilang Ada yang misalnya Minta Ada yang misalnya Yang gak minta PK juga Ini kan jadi Di luar perbandingan nih Nah Kalaupun misalnya Ada yang minta Apakah mereka juga Bakal melakukan Hal yang sama Ataupun misalnya Deliver kerjaan Itu dia tuh Karena yang Ude-ude gitu Suka banyak Yang minta PK Tapi Ya sorry to say Gitu pas ini Lupa lah Misalnya lu udah dikasih PK Lu muling gak? Bener Makanya gue Selusi Lu kalau lu bisa Kayak ini Kalau Berdasarnya lu Memang ngerasa Lu tuh musisi Dan lu tuh hidup Dari situ Mimpin ya Atau mungkin Tertar lah Mungkin musisi Dan Main di gereja Dan lu ngerasa Perlu dibayar Dengan sebuah Standar tertentu Lu rasa sih Ya boleh aja sih Tapi Ya lu juga Pastikan Misalnya Deliver ya Apa yang Sesuai dengan Standar itu Dan Tapi kebanyakan Maksudnya Gereja Banyak Banyak Ya Dengan kasih karumialah Jadi Maksudnya Iya gak Jadi Maksudnya Gimana Ngulik juga Kadang-kadang Sekedarnya Ya Betul juga Telat Beatnya Kemane Terus Terus Pas lagi main musik Lagi-lagi Pas pujian penyembahan Lagi kotbah Ngimpin kemane Gitu Oh itu Sering banget Terjadi Event gue dulu Gue juga gitu Jadi kayak Pelayanan Pas kotbah Ah udah keluar Bentar Ah Apa Lebahan Gak ada Dengerin kotbah Iya Iya Bener 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 Nah Tapi Makanya Itu Menarik juga Sih Bang Wondi Maksudnya Memang itu Ya Situasi yang ada Kayak begitu Bener Makanya Kayak Menjadi Apa ya Kayak Pasti ada Sisi Itunya Pro dan Kontra Kayak Oh gue tetep aja Gue butuh Butuh PK Ya udah Gak apa-apa Memang Kita kan gak tau juga Maksudnya Kebutuhan Orang-orang Mungkin ada yang memang Ya Itu tadi Maksudnya Bener-bener hidup Dari gereja Cuman ya gitu Kalau gue Gak apa-apa Dapet PK Tapi Kalau bisa Jangan ngerate Kalau bisa Maksudnya Jangan kasih Standar Tapi gue rasa Kita udah punya Saksi Hidup Dengan Dengan Karena Gue yakin Pelayanan Itu Ngebentuk Kita punya Sikap hati Untuk Jadi Oke Walaupun Gak dibayar Tapi kita Men-serve Gitu kan Buat Tuhan Nah Kayak buat Bang Bani Gini Akhirnya Dengan punya Hati mindset Buat pelayanan Kayak gitu kan Akhirnya Tuhan Kasih jalan Kasih jalan Itu dia Dia tidak pernah Berhutan Tuhan Berkata Tuhan Jicil aja Tapi Jicil Sama Gue juga Jicil Sama Mas Siapa yang beli lunas Siapa yang beli lunas Eh Ini Kelamaan Ini disini Yuk Oke Kayaknya Juga udah Pengen Menjelang Akhir Waktu Nikola Mudah Kayaknya kita Sampai Disini dulu Terima kasih Benar Cepat sekali Gue udah Mempersiapkan Make up Gue Mempersiapkan Segala Tapi Emang Waktu yang Memisahkan Kita Durasi Durasi Ini Ayuh Bakal ada Episode ketiga Kempat Ayo Loh 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 Ketemu langsung Biar Nggak Di Batasi Dengan Kayak gini Nggak Kalau Gini Nggak Dengar Nggak 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 Oh gitu Oke lah Kita tutup aja Dulu Kita ntar Ketemu lagi Kita akan Kotak-kotak Lagi Kalau lah Mudah Tapi Makasih Bang Bani Yang udah Ngeluangin Waktunya Blitz Fungsik Sama-sama Mas Darwin Terima kasih Banyak Juga Makasih Bang Oke Kita akan Ketemu lagi Semua teman-teman Di pekan depan Langsung aja Di Facebook RTISI Gue Disini Ipung Sandra Mengundurkan diri Dari Blitz Fungsik Semoga Berkenan Semoga Juga Seru Acaranya Bye-bye 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 Gila Tapi Ini sebenarnya Bukan banget Iya Bisa sih Tapi Buat di Youtube Konten Youtube Masih bisa terus Memuanya Gini Oke Kita bisa Extended version Konten Konten Radionya Conten Podcastnya Disini aja Selesai Iya Tapi Buat di Youtube Yang Subscriber Loh Subscriber Subscriber Gw kemarin Nama 1 28 Oh pada Oh main Youtube Juga ya 28 Oke Nanti gue subscribe Berarti Mas Darwin Beneran Gue cuman Gara-gara Iseng aja Pindahin aja lah Barang-barang Instagram Misalnya video Semenit Dua menit Empat menit Gitu ya Pindahin aja Sono Betul Bener Bener Monetisasi Gue Susah Kayaknya Dari Tapi jujur Dari Dari Vlognya Bang Bani Bener-bener Ngebuka Wawasan Banget Selama ini Bener Bang Bani Amin Amin Banyak orang Pastikan Jadi Ada Pengen Jadi Sesim Musik Lu kok Jadi gagap Apalagi Dari Anak-anak Mengendang Di daerah Jadi Belajar Segala Macem Ya betul Karena memang Ya banyak Banget Gue yakin Banget Tadinya Orang Berpikiran Wah Enak Juga Jadi Musikia Wah Jalan-jalan Wah Keluar Kota Wah Beli Alat Musik Wah Beli Apalah Gitu Branded Gitu Gue yakin Banyak Yang berpikiran Seperti itu Sementara Gue Ngasih Lihat Dari sudut Pandang Gue Aja Sebagai Perantauan Bahwa Yang Yang Lo Lihat Di Depannya Eh Maksudnya Yang Lo Lihat Yang Lo Lihat Glamour Gitu Sebenernya Gak Juga Ada Yang Memang Sedang Berusaha Buat Keluarganya Tapi Yang Ini yang Benar Yang Gue Pengen Nanya Kan Musisti Bikin Vlog Kan Gak Cuma Bang Bani Banyak Juga Yang Lain Tapi Menurut Bang Bani Kenapa Bang Bani Mungkin Lebih Orang Lebih Banyak Lihat Nonton Dan Subscriber Sudah 40 000 30 000 40 000 40 000 Itu Meskira-kira Menurut Bani sendiri Apa itu Ada gak Orang Mungkin Kasih Feedback Kenapa Kenapa Bisa Gue Sejujurnya Lumayan Kaget Kayak Mas Yosef Bilang Seneng Nonton Karena Sisi Yang Gitu-gitunya Sisi Dan Yang Bikin Gue Shock Bukan shock Maksudnya Antara terharu Sama Kaget Orang-orang Yang Bukan Musisi Tapi Nonton Vlog Gue Itu Gue Ngerasa Kayak Anjir Berarti Sebenarnya Orang-orang Ini Juga Mungkin Memang Seneng Gitu Sama Musik Gitu Mereka Pengen Lihat Kondisi Backstage Itu Kayak Apa Sih Gitu Karena Backstage Jarang Banget Artis-artis Besar Ya Mungkin Kalau Ada Vlognya Mungkin Dibikin Cuman Kebetulan Gue Dapat Kesempatan Main Sama Beberapa Artis-artis Yang Mereka Mungkin Pengen Lihat Backstagenya Jadi Ya Terharu Sih Kalau ada Yang Yang Bukan Musisi Tapi Nonton Gue Terharu Banget Sih Bikin Vlog Itu Gak Gampang Banget Sih Bener Karena Yang pertama Musik Konsisten Bang Bani Betul Terus Yang kedua Apalagi Tadi Bang Bani Bila Ngeshooting Backstage Segala Macem Mesti Ijin Sama Artis Nya Betul Gue rasa yang paling penting Nih Attitude Si musisi Juga Mesti Memang Baik Dan Dirasain Juga Orang-orang Juga Enak Nyaman Dekat dia Jadi Gak Keberatan Ya gak sih Sejujurnya Gue juga Makanya Gue juga Ya gak tau Ya Apa yang Gue Tampilkan Ya Inilah Gue gak Kayak Apa ya Mungkin Gue Juga Suka Nanya Gitu Ini Gue Mau Izini Mau Ngerekam Gak 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 Gitu Jadi Mungkin Mereka Juga Ya Udahlah Gitu Oke Oke Selesai Rekaman Gue Besok Gue Tinggal Nge Selesai Boleh Dipotong Gak Dipe Cicilan Tadi Tadi Ada Satu lagi Gue Sebenernya Belum Nanya Abis Oke Masih Seputar Basis Ini Lumayan Lumayan Nyentrik Juga Karena Gue punya Karena Bisa dibilang Temen Basis Gue Di Taiwan Lu Bilang Banyak Menurut Gue Cukup Banyak Karena Banyak Basis Disini Ternyata Banyak Temen Basis Bukan Waduh Dia tuh Di Taiwan Tau Ini gak Dia kan Nama Mandarin Kan Laliin Darwin Itu Basis Taiwan Pasti Tau Nama Laliin Sep Lu Kalau Boleh Tapi Dia Cukup Terkenal Si Gak Gak Iya Bener Nah Bukan itu Yang mau gue Tanyain Bang Bukan itu Angkat Dikit Angkat Dikit Biasanya kan Bahasanya Butik-butik Tuh Ya Potera Benavente Terus Apalagi Yang butik-butik Yang Harganya Nah Ujubilah Begitulah Berapa 8.000 US Gitu Dan Gue disini Emang punya Beberapa Pengalaman Pribadi Gue pikir Apa dia Emang Gitu Ya Apa dia Emang Gara-gara Gue Pake Ini Gitu Ya Bahas Gue kan Biasa 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 Nyicil Lagi Belum Masih ada Dua Lagi Terus Gue pikir Mereka Itu Gue gak Ngomong Nama Tapi Gue Pernah Dapat Pengalaman Begitu Jadi Istilahnya Kalau misalnya Seorang basis Yang gak punya Bas butik Lo gak dianggap Basis Dan kadang Suka gak Dapet job Gitu Pernah gak Ah Ini nih Maksudnya apa Ini nih Apa ya Aduh Gimana Nah Sejujurnya Gue adalah Orang Yang Gak Pernah Jadi maksudnya Mas Darwin Nanya Disini Ada yang Kayak gitu gak Ketika lo Gak Gak Pake Bas Pernah Ketemu gak Menurut gue sih Gue cukup banyak ya Kalau gue sih Mungkin Gini Kalau kayak Ada Ada Apa ya Ada pergaulan Yang memang Mereka Punya Bas-bas Butik Yang Yaudah Mereka disitu Memang seneng sih Maksudnya Mereka bukan Justru malah Mereka lebih ke kolektor Kolektor Bas-bas Butik tuh Ada banget Dan Sejauh ini sih Mereka Santai-santai aja sih Maksudnya gak yang Wah lo Bas lo bagus nih Yau main sama gue Enggak kayak gitu sih Sekarang lo bayangin Gue maksudnya Dulu Ya udah Bas gue gak yang Gimana banget kan Jadi Mungkin gue ya Gak bakal dipakai Dimana-mana juga tuh Kalau sampai ada yang kayak gitu Ternyata ada ya di Taiwan Di Taiwan lebih Lebih ngeliat Ini kali ya Ini mungkin Sangar ya Bukan faktor budaya Juga sih Emang Apa kebetulan Gue ketemu dengan individu Yang begitu kali ya Tapi Lu berapa banyak Yang pernah ketemu Lumayan sih Apa emang Gue orang ini nyebelin ya Gue gak juga Anjir Tapi kalau sampai Ada yang begitu sih Serem banget sih Maksud gue Apa ya Lu cuman Gue pernah dapet job nih ya Oke Ngiringin Pernah dapet job Ngiringin Ditanya Eh slot waktunya Jam segini Dari jam segini Hari ini Dimana Itu bisa gak Belang ntar gue liat dulu ya Sebentar-sebentar Bisa nih Bisa-bisa Oke Gue tanya Event apa ini Nah kalau misalnya Eventnya Kayak bos Masam kan Mesti pake kostum apa Gue biasa tanyain dulu Betul Pernah dapet kesempatan Kayak begitu Terus Semuanya udah oke Pokoknya semua udah oke Pas ditanya Lu bawa bas apaan hari itu Wah Gue bilang Bas Kok bas gue vendor Ada yang 5 senar Ada yang 4 senar Semuanya Biasa-biasa aja sih Oh Lu jadi gak punya merek lain Eh Gak ada sih Cuman vendor aja ini Aktif pasif Ada yang aktif Ada yang pasif sih Cuman itu aja Iya Oh kalau gitu Oke Ntar gue telepon lagi ya Eh sorry Ntar gue telepon lagi ya Bye gitu Terus ditelepon lagi Enggak Anjing Anjing Seriusan Gue bilang Kenapanya ya Tapi mungkin karena Gue salah jawab Apa gitu ya Oh kial Kalau recording Mungkin lebih butuh Bas-bas yang itu Kali bikin recording ya Kakak di panggung men Oh panggung Itu gimana Iya Kalau recording Bener Kalau recording Mungkin bener tuh Ada beberapa yang Eh lu Ya lu pakai Tapi kalau live sih Anjing sih Kalau sampai ada yang Kayak gitu sih Wah itu gila sih Gue gak tau ya Sepengalaman gue sih Belum pernah Sepengalaman gue Gak pernah Karena memang Ya Yaudah yang penting Lu ngulik gitu Lu nguliknya gitu Bukan Bukan alatnya Tapi Gitu Ada gak sih artis Kalau gak MD gitu Eh Bas lu kayaknya Gini nih Lu bisa gak Pakai soundnya Begini Begini Maksudnya Didikte gitu Dari Dari efeknya lah Dari EQnya Segala macam Pertanya gitu Iya betul Kalau dari segi sound sih Ada beberapa mereka yang Bisa Misalnya Lu mainnya bisa lebih Rame gak Atau lu mainnya bisa lebih Sepi gak Tapi memang Sejauh ini Yang gue Rasakan Gak pernah sih Sampai yang sedetail Kecuali memang ada Satu lagu yang harus pakai Misalnya Distorsi Efek distorsi Yaudah Cuman kalau untuk kayak Mereka Ngedikte Pakai priem ini Pakai priem itu Gue sih gak pernah ngalamin Gak tau yang lain ya Gue sih sama Makanya gue kadang Manggung sama siapapun Itu ya Colbun aja Udah colok bunyi Gak pernah pakai Apapun Gak pernah Iya Tapi bener sih Bang Manny Kita selap Di Taiwan ya Kita udah Ya lumayan Lama juga di Taiwan Jailah lumayan Dia gak keter sendiri nih Karena kita secara sound Jujur Kita gak pernah dapetin banget Yang Wah pas lagi main Lagi manggung nih Enak banget Sampai Main gue Excited banget gitu Terus Entah Menonton ya Atau mungkin sebagai pemain Di Taiwan Entah ya Mungkin karena memang Apa Beda ya Gue rasa Dibandingin gini Walaupun alatnya di Taiwan Mungkin keren-keren ya Tapi di Bani Kita pernah kesini Bang Manny Kita ke Bandung Di Cafe Halaman Cafe Halaman Oh iya Halaman enak tuh Itu cuman pakai Speaker keluar Sakit suaranya 15-17 inch doang Mantep banget Disitu Kayaknya gak ada ampli ya Vin Gak ada Gak ada ampli Sama satu mixer Cuman satu monitor keluar Satu monitor buat musisi Enak banget suaranya Gue nih Bang Manny Gue sama Darun Ngeladet Win Ini aja Win Pakai speaker Kagak Colok mixer langsung Tapi suaranya Itulah kerennya orang Indonesia Apa aja diakalin mereka Gila sih Hebat loh Gue gak pernah lihat Model kayak begitu Di Taiwan Terus bisa ngebuat lo goyang Semuanya dapet ya Dapet semua Ada Berarti maksud Yang edit Yang PA-nya Yang Oke Belum merokok Gini Lihat 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 lagi Udah ditinggal Tapi enak loh Berarti gini Pertanyaan gue Di Taiwan Maksudnya yang bikin gak enak Apa Meraknya Maksudnya SDM Nyakah Atau Alat Nyakah Maksudnya Ampli Jadi emang Mindset Apa ya Kiblat Kiblat Suara bagus itu Buat Disini Buat orang Taiwan Mungkin berbeda kali Dibanding Oke Enak Dari Satu suara Dari tone Dari Apa ya Tone secara overall gitu ya Bedanya disitu bang Mungkin Apa ya Yang Kalau Taiwan Mungkin lebih ke vokalis doang ya Iya Kayaknya BGMnya Wadaw Serebat Apa Apa enak Dengerin Kayak gitu ya Hanjir Dia Sering Sharing Pengalaman Kalau Kali manggung Pasti PA-nya lah Atau Penyanyinya lah Segala macem Ngecilin di tengah-tengah Atau Tiba-tiba Ke panggung Eh kecilin dong Segala macem Sering banget Sering banget Hanjir Gila sih Ini panggung gede loh Soundcheck Oke sip Sudah Selesai Lagu pertama Lagu kedua Nyantai Lagu ketiga loh Kok berubah semua Loh Loh Kemana ini Udah dari situ Udah Dengar sendiri aja Jadi Gokil Ya 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 Karena biasanya Suara yang terlalu gede Menurut gue enak mungkin ya Mungkin kuping gue Gagsrek Kalian Gimana Soundnya enak Pasti Bermasalah itu Itu gak akan lama Nikmatinnya pelan-pelan itu Tapi tadi Mbak Bani Gue sama Darwin Sempet Ngomong Eh tunggu Mbak Bani Ada ini gak Ada pendapat Apa Nanya Lu gak Masalah yang tadi Responin tadi Iya 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 sih Mungkin Kalau misalnya Mindsetnya kayak Di Taiwan gitu Bilang vokalisnya Yang di Ituin Ya itu Dari situ aja Udah agak Ngaco sih Maksudnya gini Maksudnya Ya memang Vokalis pasti Agak sedikit Nongol kan Cuman bukan berarti Semua musiknya Diturunin Gitu kan Sebenernya Ya kalau kayak SDM gitu Apalagi soundman Mereka ngerti kan Oh ini Taruh di kanan nih Atau taruh di kiri Biar kedengerannya Enak gitu Harusnya sih gitu Macem-macem sih Sebenernya Nah makanya tadi Waktu kita lagi jalan Mau kesini nih Bang Bani Sudah sempat ngobrol-ngobrol Filosofi nih Kalau ngomong filosofi Sebenernya Kalau PA itu Yang penting Pemain musiknya dulu Yang di panggung ini Termasuk penyanyi itu Dapet enak Gitu kan Itu Lalu dibawa keluar Atau Totally Itu memang buat Di FOH aja gitu Dan kita Memangnya Di atas panggung ini Harus nyesuain Dengan kondisi Wah anjir Kalau sampai Kita yang Maksudnya gini Gue ngerti Gue ngerti Jadi maksudnya Kita yang harus nyesuain FOH nya Atau Gimana tadi gue juga Gue hilang Tanya susah-susah sih lu ah Enggak Jadi sebenernya Bukannya gini Kalau pikiran gue sih Menurut gue nih Harusnya PA Harus ngikutin Kita musisi Yang Kita musisi kan Yang di panggung kan Sound Oke 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 Dan akhirnya baru dia nyesuain Ngebalancing mungkin monitor Dalam stage Sama mungkin di luar Itu urusan dia gitu kan Yang penting kita PA mesti ngikutin maunya kita Bukannya Kita ngikutin maunya PA Gitu kan Oh iya Harusnya sih Harusnya sih gitu ya Jadi Kalau kayak Ya sama mungkin Pastikan enakin monitor dulu nih Enakin monitor Kita kan pasti kalau Di atas panggung tuh ada Floor monitor kan Nah itu Kalau gue Yang penting enak disitu dulu Gitu Setelah mau di FOH nya Kayak gimana Itu mah urusannya Sound man Jadi harusnya Gak mengganggu Si Si apa Monitor ini Kayak gitu Harusnya sih gitu Maksudnya kalau sampai Kalau sampai Ya mungkin beda Macem-macem sih Maksudnya Mungkin kalau misalnya Dapet stage yang Istilahnya bentuknya Dome yang bener-bener Gaung banget Nah itu kita memang Mesti saling menyesuaikan Terutama basis Basis sama Sama drummer tuh Problemnya kalau udah Gaung gitu Wah kita pasti akan Apa ya Jatuhnya sedikit Mengorbankan Bingung banget tuh Soalnya gue pernah nih Bang Bani Win Gue pernah win Di gereja Natalan dulu Kita lagi check sound nih Kan Kita ngomong sama PA nya kan Ini dong tolong Apa Basnya ditinggiin Travel di Segala macem Boleh gak vokal ini Yang ini Naikin segala macem Terus PA nya Ngomong gini Berdiri dia Eh Itu ntar Gue naik-naikin Ntar jebol tuh speaker Jadi malah lebih galak Udah pokoknya Begini aja Ngikutin Jadi Wah kita kan jadi Iya Gokil ya Siapa ini Iya kan Wah anjir sangar juga Emang Rata-rata Apa ya Jangan kata Soal men Supir taksi aja disini Galaknya Minta amat Oh ya Gokil Sering banget gitu loh Oh bener sih Mungkin Itu juga Soal disini Hewan ini banget ya Orang Apa Mentingin banget Orang punya Apa namanya Hak ya Oke Kontras juga Ketika Misalnya kayak tadi Lu kan dibayar Untuk jadi soundman Ya berarti lu udah Mendapatkan haknya Kewajiban lo laksanakan Untuk mendengarkan Yang bayar gitu loh Betul 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 Makanya Itu memang pentingnya Kita saling Berkomunikasi tuh Kayak gitu Karena Ya pusing sih Kalau gue dapet Yang kayak Si Mas Yosef bilang Gue kayak Lah anjir Bisa berantem tuh Kayaknya Iya Ibaratnya lah Gue kan juga Pengen Apa ya Maksudnya Bukannya Bukannya Apa ya Bukan egois gitu Maksudnya Kita juga butuh Gak tau ya Menurut gue Kita nih sebagai Musisi Memang moodnya tuh Harus Bagus dulu Jadi ketika Sebelum manggung Moodnya udah kacau Wah itu Secara Gak disadari Itu bisa ngaruh ke Permainan Gak tau ya Menurut gue sih Iya Pasti sih Itu duit belum Ditransfer aja Susah Iya Bener Makanya komunikasi Itu penting sih Kalau Kalau misalnya Belum apa-apa Udah marah-marah Waduh Itu dia tuh Ini kita bisa Nanya Bang Bani nih Karena Dari panggung-panggung nih Mungkin udah Berapa ribu jam Kali ya Ini Untuk mengatasi tuh Bang Pasti kan Pas Latihan Sama pas hari H Pas panggung kan Beda banget Adalah mungkin Pergantian lagu Kayak di Bangku Cakar Kan tiba-tiba Loh song list kan Terus tiba-tiba Ada masalah sound lah Terus tiba-tiba Mungkin Apa I.O nya marah lah Atau mungkin Sesama mungkin Lemain marah Artisnya juga gimana Hujan gitu ya Becek-becek Nek mojek Gitu Lepon gitu kan Waduh Nah terus Waduh Intinya gini Gimana Kita Apa Ngatur kita Punya emosi Supaya tetap Bisa manggungnya Memberi yang terbaik Gitu Waduh tetap Waduh tetap Pernah gak kalah Jujur Ya tiap ini Pasti kalah Cuman memang Gue Tipenya Apa ya Gatau dari Itu pasti Ada Cuman ketika Gue ngerasa ya Tiap Kita udah Melakukan Sesuatu Terutama Gue Ini kerjaan gue Tolong jawab gue Jadi ketika Udah manggung Gue kayak Entah kenapa Begitu Mulai intro aja Das gitu Kayak Hilang semua tuh Masalah-masalah cicilan Masalah Misalnya Ya misalnya Gue lagi berantem Sama Budo Atau misalnya Apa tuh Hilang tuh Ketika musik itu Das gitu Wow Gitu Entar Budo Lagi Masak Biasa Jadi ketika Udah intro Wah Seneng banget tuh Dan Kalau ditanya Ket Biar gak emosi ya Apa ya Cintailah Pekerjaan lu sih Gatau ya Gue sangat Gue sangat Mencintai Pekerjaan ini sih Jadi Apapun yang gue Lakukan Mau ada Masalah apa Tapi ketika Udah Manggung Itu kayak Udah lupa aja Itu masalah Entar begitu Kelar manggung Di motor gitu Aduh Ciciran belum bayar Baru Ini Dalam Ini Ini dalam Anjay Aduh Maaf nih ya Gue terlalu Filosofi Cuman Gatau ya Gue Ya itulah Kadang gue ngerasa Apa ya Apa yang Gue jalanin Sekarang Kayaknya Beruntung aja Gue ngerasa beruntung Itu aja Gue gak tau kenapa Kayak dikasih Kesempatan Dan Ya Tuhan Ya itu Tuhan Punya caranya sendiri Buat bikin Buat Buat bikin gue Tau bahwa Gue ini ada kali Cuman lo Santai aja Lo sabar aja Nanti Kalau ada waktunya Pasti gue kasih Kayak gitu Aduh Ya takdir Betul Apa yang Apa yang Ditabur Pasti Betul Betul Sekali Amin 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 Lanjut lagi nih Gimana nih Ini bos Gimana Jadi Lanjut apa Sudah selesai nih Aduh Gue tuh pengen ada di sono Gue tuh seneng ngobrol Sebenernya Seneng ngobrol banget Gini Oke lah bang Terima kasih banget Buat waktunya bang Gila kita udah ditutupi Terima kasih banyak Thank you bang Sama-sama Gue ya makasih loh Sekali lagi Makasih banyak Mas Yosef Terus Garwin Ini Mungkin lanjut sih Gue Pokoknya kalau gak lanjut sih Gue Ah Gak boleh Setuju Setuju Lanjutkan Oke man Lanjutkan Alam sama Bodo Terima kasih Terima kasih Salah buat Babi Dan Bener ya Babi kan ya Gak Gak tau kok Gak tau Salam juga buat keluarga ya Mas Yosef Mas Darwinda See ya Selalu God bless you Bye Bye Sub indo by broth3rmax